Bahasa Mandarin tuh nanti berapa puluh tahun lagi akan menjadi bahasa keramit, terus buku-buku ensiklopedia tentang Iji. Kalau bisa memilih tinggal di gunung atau di pantai? Hmm, di gunung. Di gunung? Kenapa suka? Lebih suka tempat yang sejuk sih, tempat yang dingin. Tapi ada destinasi yang emang Kak Gusti suka gitu gak sih? Yang sejuk-sejuk misalnya di daerah kami? Sejauh ini sih yang paling aku suka dan yang terjangkau dari Jakarta Lembang sih. Oh, Lembang Kandung. Ini gak ke Bekasi ya? Ya, masukin. Segera. Segera. Kalau dikasih kesempatan bisa belajar satu bahasa, eh bisa satu bahasa tanpa belajar, kamu mau bahasa apa? Mandarin. Ya aku sih melihat dari artikel-artikel bahasa Mandarin tuh nanti berapa puluh tahun lagi akan menjadi bahasa internasional sih. Banyak yang orang kuasain. Dan emang susah banget. Dan emang susah banget. Dan challenging banget. Beda nada, beda intonasi tuh berubah arti gitu. Mesir. Mesir. Karena dari kecil obses banget sama kebudayaan ya Mesir sih. Sampai di kamar aku aja banyak ornamen-ornamen piramid. Terus buku-buku ensiklopedia tentang Egypt gitu-gitu. Ya. Terakhir nih. Kalau ada ekstra lima jam dalam sehari, akan kamu habiskan untuk? Buat lagu. Wow, operatif banget. Baik. Biasanya jawabannya tidur loh. Aduh. Oke. Itu Kak buat lagu, tapi buat lagu akan dirilis atau buat lagu ini aja? Akan dirilis. Akan dirilis. Karena biasanya dapet ilhamnya tuh kalo malem. Dan ngerasa kayak aduh jadi jam 12 malem nih gitu. Kayak ada pressure juga. Cuma ilhamnya emang datangnya jam segitu. Tipe kalong sih. Iya. Tidur paling malem itu jam berapa Kak? Jam paling malem itu setengah dua. Selama dua jam dua. Bangunnya siang jam sepuluh. Enggak, jam tujuh. Bisa ya. Opros morning person. Bisa loh dia. Oke. Udah. Udah oke. Oke. Yeay. Itu dia girls. Barusan aku main rapid questions bareng cewe banget.id. Dan pokoknya temen-temen semua jangan lupa dengerin single terbaru aku yang berjudul Spell. Dan see you soon. Udah! T 적engah. Sub indo by broth3rmax